Selamat pagi sahabat pacak-pacak, gimana kabarnya? Semoga saja di musim pandemi ini kita semua selalu diberikan kesehatan, amin Video kali ini kita akan membantu menotalkan pacak kendaraan sahabat kita yang bertanya di kolom komentar Dan saya pikir mungkin banyak dari sahabat semua yang mengalami hal serupa Makanya saya membuat video ini semoga saja bermanfaat Beliau bertanya bahwa kendaraan penternya sudah mati 3 tahun 4 bulan Sedangkan untuk PKB-nya sebesar Rp740.500 Sedangkan SVDKLG-nya yaitu Rp143.000 Nah langsung saja teman-teman, untuk mengetahui berapa besaran yang harus dibayar Maka yang paling mudah yaitu kita akan mencari dulu pajak beserta denda yang 1 tahun dulu Jadi untuk PKB-nya sebesar Rp740.300 SVDKLG-nya Rp143.000 Denda untuk 1 tahun mobil itu yaitu Rp100.000 Jadi total pajak beserta dendanya selama 1 tahun yaitu Rp983.300 Nah sekarang kita kalikan 2 dulu pajak beserta dendanya tadi yang sudah kita total Yaitu Rp983.300 x 2 tahun Dapatkan menghasilkan yaitu Rp1.966.600 Sekarang kita sudah ketemu untuk pajak beserta dendanya selama 2 tahun Sekarang kita akan jumlah pajak yang 1 tahun 4 bulan Nah untuk mengetahui berapa besaran yang harus dibayar adalah Untuk PKB-nya sebesar Rp740.300 SVDKLG-nya yaitu Rp143.000 Untuk denda 4 bulan sebesar Rp64.000 Jadi total pajak beserta dendanya selama 1 tahun lebih 4 bulan yaitu Rp947.300 Nah disini pasti banyak yang bertanya kenapa dendanya hanya Rp64.000 Jadi begini teman-teman Perlu kita ketahui untuk penghitungan denda dalam 1 tahun kendaraan roda 4 atau mobil pribadi adalah seperti ini Untuk terlambat 1 hari sampai 3 bulan akan dikenakan denda Rp32.000 Terlambat 3 bulan sampai 6 bulan akan dikenakan Rp64.000 Dan terlambat 6 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun akan dikenakan Rp100.000 Perlu diketahui untuk denda disini adalah denda SVDKLG teman-teman Karena di Jawa Timur untuk denda PKB-nya tidak ada Sekarang mari kita total keseluruhannya Untuk tunggaan 2 tahun sebesar Rp1.966.600 Sedangkan untuk tunggaan 1 tahun 4 bulan sebesar Rp947.300 Jadi total yang harus dibayarkan yaitu Rp2.913.900 Cara menghitung seperti ini bisa teman-teman gunakan ke semua kendaraan pribadi mobil di Jawa Timur Semoga saja benar dan valid Baik yang mati lama maupun yang baru mati Baiklah teman-teman sekian dari saya Semoga saja informasi saya ini bermanfaat Dan sedikit banyak bantu teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh